Intro Jumpa lagi dengan saya Kak Berindo Servis Channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika Kali ini kita dapat servisan sebuah tipi polytron ya L S I D I ya Ini rusaknya gagal start ya Yuk kita coba nyalakan apakah memang benar Oke lampu indikator kembali standby Coba kita tekan tombol startnya Oke sudah tak start Apakah ada penampakan Oke ada penampakan polytron Lalu kembali lagi ke standby ya Kita ulangi lagi Oke Apakah ada gambarnya Oke ada gambarnya Dan mati lagi kita keplak Kita keplak Ayo hidup Ayo hidup Dan mati kembali Jadi kerusakan TV ini gagal start Kita akan Bungkar dulu dan melihat isi dalamnya Apa sih penyebab polytron ini gagal start ya Yuk mari kita bungkar sama-sama Untuk kondisi TV nya itu Kok aneh ya Speakernya itu kok kok wacil ya teman-teman tuh TV TV nya speakernya Cewilik kayak lim-liman kok ya Teman-teman nih Emboh ini Ya ini TV ini Politron ini Kayaknya belum pernah di service tapi Orang jentok ya teman-teman Emboh ini TV Politron gimana ini menurut teman-teman ya Dalamnya Coater kayak gini Kalau dilihat sih TV ini Belum pernah sama sekali diperbaiki ya Tapi kok Rupanya nggak jelas kayak gini ya Nis nggak masalah Yang penting kita coba untuk Perbaiki Kita akan langsung Apa ya Ini nyantrol Oh ini nyantrol Cepon di sini Balik mesinnya Cepon di sini Balik mesinnya Seperti ini Balik mesinnya Dan Saya lagi Melihat-lihat di sekitaran IC vertikal Untuk melihat kondisinya Ini kondisinya rodok IC nya retak-retak ya Kalau dilihat tapi ya Belum tentu yang rusak bagian itu juga Tapi kalau kebanyakan dari Tipi polifron itu Rusaknya di bagian situ ya Oke Tak amati dulu Sambil tak kuas-kuas untuk Mempersihkan dari debu-debu Mudah-mudahan nanti Ketemu yang rusak ya Kita lihat-lihat tuh Enggak ada yang bermasalah Sudah di cek juga Dayanya juga Sebenarnya Enggak masalah ya Sebenarnya Elko-elkonya juga Ini kita coba panasin Solder Kita solder ulang lah Di bagian sini Ini ada TR Untuk port supply nya Nah ini kita coba Solder ulang Nah ini kita solderin ulang ya Oke solder ulang Kemudian Di bagian vertikal nya Kita solder ulang juga ya Lagi vertikal nya Kita solder ulang Apa sembuh bang Disolder ulang kayak gitu ya Coba lihat aja Oke Hati-hati saat penyolderan Kemudian Tadi saya menemukan Apa ya Sedikit Elko ya Elko disini ya C402 Ini kita akan coba ganti Biasanya si elko ini ya Untuk TV politron yang susah start Itu elko di bagian Bagian vertikal C402 itu Biasanya bermasalah Jadi yang ini ya Ini Nah ini ya C402 Kita akan coba ganti Kita akan lihat nilai UF nya Teman-teman nanti bisa lihat Apakah memang berhasil Dengan mengganti elko tersebut Oke teman-teman sekalian Ini dia sudah Tak ganti ya Si elko nya Elko nya itu kecil ya Nilai nya itu Satu UF 50V Satu UF 50V Ini Dan sudah Tak ganti juga itu Letaknya di bagian sebelah sini Sudah tak ganti ya Kita tinggal uji coba saja Mudah-mudahan TV nya udah nyala Kita akan Apa namanya Nyalakan TV nya Dan kita akan Merengkan dulu Atau diputer Agak diputer TV nya Biar kelihatan Oke kita Tulukan Oke Flapback sudah bekerja Ngeces Dan sudah tidak mati lagi Ya nampaknya Oke Benar saja Sudah ada Suara dan gambarnya Oke Siaranya sudah nampak ya Oke Siaranya sudah nampak ya Jadi suaranya sudah ada Siaranya sudah nampak Jadi Persoalan kali ini gagal start Diakibatkan oleh Nilai dari kapasitas Elko 1 UF ini Yang mulai habis ya Tapi Enggak semuanya Kerusakan Seperti ini sama ya Kadangkala juga Penyelesaiannya Beda-beda ya Kebetulan Biasanya saya Biasanya saya dapati TV Brand Polytron Seperti ini Rusakannya di bagian Elko kecilnya ini ya Mudah-mudahan ada kesamaan Mudah-mudahan Bisa ditiru Dan Dijadikan TV nya Biar bisa ditonton lagi Mungkin hanya itu saja Tentang Cara memperbaiki TV Polytron 21 in nya Layar datar Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk di like Subscribe Share ke teman-teman kalian Dan wassalam Bye bye